Kapan seseorang itu kemudian secara fix dan confirm bahwasannya dia termasuk orang yang jatuh cinta sama dunia dan penghambat dunia Ketika dia tidak lagi memperdulikan mana yang halal dan mana yang haram Tidak peduli pokoknya Apapun makanan itu, apapun harta, selama kemudian dia mendapatkan maka dia tidak peduli mana halal dan haram Makanya maaf ikhwan, yang kita harus mengerti adalah Yang kemudian harus kita fahami adalah Makanan dan harta di dalam Islam itu pengaruhnya besar Keimanan saya, kebaikan antum dalam takwa itu sangat tergantung dan terpengaruh dengan masalah makanan yang kita konsumsi Dan jangan diremehkan masalah harta, harta itu keedahnya cuma dua Kalau kemudian harta muhalal, hisapnya panjang Kalau kemudian harta muharam, hadapnya pedih Keedahnya harta itu cuma dua ini Dan masalah harta itu sangat menentukan bagaimana kebaikan kita Dan orang yang makan haram itu susah untuk membayangkan karirnya di syurga Makanya Nabi Adam Beliau dikeluarkan dari syurga itu bukan karena berzinah Bukan karena membunuh, bukan karena melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tampak besar di kehidupan dosa Yang dilakukan Nabi Adam itu hanya makan buah yang diharamkan oleh Allah Satu gigitan tok Tapi itu pun Allah sudah mengeluarkan Nabi Adam dari syurga Turun ke dunia Hanya satu gigitan tok Belum sempat nambah Tidak sampai dua kilo Hanya satu gigitan tok Masya Allah ya Saya baca itu merinding ketika membaca penjelasan dari para ulama Satu gigitan tok Karena proses Nabi Adam ketika itu makan Kemudian baru ngunyah Dalam beberapa riwayat Israelia diterangkan Hawa itu sudah masuk beliau Dia sudah masuk Nabi Adam itu baru mau dimasukkan Maka langsung Allah berikan hukuman kepada Nabi Adam Diturunkan dari syurga menuju ke dunia Masya Allah Itu bayangkan Perbandingannya syurga dunia lah Kalau kemudian perbandingannya tempat-tempat di dunia masih bisa kita maklumi Gara-gara makan buah Dia pindah dari pondok indah ke bantar gebang Itu masih kita pahami Ini Allah tidak kemudian mengatakan pondok indah ke bantar gebang Dari syurga menuju ke dunia Dari situlah kemudian akhirnya para ulama itu mengatakan Memasukkan yang halal Dalam kehidupan mulut dan perut kita Itu salah satu indikator kefahaman kita terhadap ajaran Rasul Karena ajaran Nabi itu intinya Kata Imam Menorajab intinya tiga Satu, jaga niat Di dalam kita berkata dan berbuat Dua, jaga ilmu Setiap kita berkata dan ketika kita melakukan ibadah Yang ketiga Jaga makanan kita dari yang haram dan yang syubhar Orang kalau sudah jatuh cinta sama dunia Tidak peduli dia Haram aja susah kok Nggak mau ngomongin yang halal-halal Makanya konsepnya mereka itu tidak paham Sama orang yang kemudian mereka itu Kemudian menghindari yang haram Tidak bisa dia Akalnya tidak nyampe, imannya tidak nyampe Makanya orang kalau jatuh cinta sama dunia Berbicara dengan hambanya akhirat Yang dia menampak perkara syubhar dan haram Dia tidak nyampe Dia tidak nyampe Saya itu heran dia sama kamu Sudah enak kayak gitu Malah pergi Malah resign Kenapa kamu ini? Ini selalu begitu Kenapa? Karena kemudian Arah kompas hidupnya itu sudah beda Yang satu ingin menyelamatkan akhiratnya Yang satu tidak butuh akhiratnya Makanya yang ketiga Orang kalau sudah fix dan confirm Sebagai pencinta dunia itu apa? Semuanya enggak dia berdulikan ya kawan Karena apa? Yang penting dia mendapatkan harta Padahal maaf ya Ini terutama yang laki-laki kawan Antum mengambil 2 juta haram Antum bawa ke rumah Antum suapkan itu kepada istri Antum Dan anak Antum Akibat dari itu Dari juta Dari 2 juta yang haram yang kita suapkan Impactnya itu Dampak buruknya itu Jauh lebih besar daripada Kenikmatan 2 juta yang kita peroleh Itu harta Haram itu kayak gitu Makanya maaf ikhwan Sampai kita mendapati Sampai kita menjumpai Rasulullah SAW Ada Hasan itu Masuk ke rumahnya Rasulullah Kemudian ngambil kurma Kurma zakat Keluarganya Nabi itu Enggak boleh makan zakat Keturunan-keturunannya Maka ketika masuk Kemudian makan uang zakat Apa masa? Kurma zakat itu Nabi tahu Loh Makan zakat Kurma nya Diputuh itu Masih kecil Belia Sekitar 3-4 tahun saat itu Hasan itu Diputuh Rasulullah Diroga-roga Sampai muntah itu Hasan Kenapa sampai Rasulullah Kemudian mengeluarkan kurma Dari mulutnya Hasan Padahal masih belia Belum terkena beban hukuman Kalau kemudian dalam hukum Islam itu Karena masih belia Karena Rasulullah tahu Ini kalau kurma sampai masuk ke dalam Dan membentuk daging Kelar Semua panggilan Allah akan mati Dan padam ketika Disambut sama daging Yang tumbuh dari sesuatu yang haram Makanya maaf ya Antum saya Kok punya anak perempuan Disuruh pakai jelibab susah Jangan buru-buru nyalain anak Jangan-jangan Ada yang nyempil itu Di dalam daging anak Yang kita perintahkan untuk aurat Dari yang haram Dan setiap kita ngomong Nah jelibab itu wajib Nah dalam surat al-ahzab Masuk ke telinganya Padam Dengan daging yang haram Kenapa kita suka ngomong Sama anak kita Jangan zina ya nak Jangan zina Jangan zina Ketemu dia sembunyi-sembunyi Dengan kemudian pacarnya Berhubungan badan zina Sampai hamil Padahal kita sudah mengingatkan terus Mungkin ada daging Yang ada di dalam tubuhnya Ketika kita mengatakan zina Terus padam Makanya sampai-sampai Para ulama itu apa Orang kalau ingin Dapat anak sholi Tapi makanannya Tidak pernah bersih Dari yang haram Itu Mustahil Akan dia dapatkan Anak yang sholi Sampai jumpa 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 Terima kasih.